Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indonesia dan mahasiswa program studi sastra Inggris khususnya yang mengambil mata kuliah kritik sastra atau literary criticism pada semester ini Untuk pertemuan kali ini saya ingin menerangkan beberapa hal masih terkait dengan pemahaman dasar yang diperlukan oleh para mahasiswa yang akan melakukan kritik terhadap karya sastra Jadi kalau pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan tentang fungsi kritik sastra kemudian pengertian kritik sastra dan beberapa hal terkait aspek-aspek yang dikritisi ataupun pendekatan yang digunakan untuk mengkritisi karya sastra Nah kita akan melanjutkan hal penting kaitannya dengan kritik sastra khususnya dari segi aspek apa saja yang akan menjadi fokus oleh seorang kritikus di dalam melakukan kritik sastra Nah perlu kita ingat kembali beberapa pengetahuan dasar di sana ada empat pendekatan di dalam sastra yaitu mimetif, objektif, ekspresif, dan pragmatik Dari empat pendekatan itu seorang kritikus itu bisa menentukan mana poin ataupun porsi yang paling besar di dalam mengkritisi suatu karya sastra dan perlu dipahami juga jadi seorang kritikus itu sering bukan hanya melihat dari hasil karya seorang sastrawan tapi kadang juga melihat dari latar belakang daripada penulis ataupun sastrawan itu sendiri karena memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk mengkritisi karya sastra atau menganalisis karya sastra itu memang tidak bisa dilepaskan dari pengarang meskipun kita sudah menentukan pendekatan kita objektif objektif itu hanya benar-benar apa yang ada di dalam karya sastra itu atau lebih menekankan pada struktur dan unsur-unsur instrinsik yang ada di dalam karya sastra itu tapi ternyata pengetahuan tentang latar belakang pengarang ataupun sejarah hidup pengarang itu kadang tetap saja muncul tetap saja menjadi faktor yang sangat penting di dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu karya sastra itu sendiri nah nanti akan saya terangkan juga itu kaitannya dengan perkembangan karya sastra yang terjadi di barat maupun di Indonesia karena sebenarnya kalau karya sastra itu di mana saja itu pada prinsipnya itu sama artinya karya yang diciptakan oleh seorang pengarang itu unsur-unsurnya dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi daripada karya sastra itu yaitu sama hanya yang membedakan itu adalah kontekualitas dari karya sastra itu sendiri kalau tokoh kan sama penokohan kemudian apa namanya alur ceritanya ada beberapa kesemahan tapi konteks settingnya itu kan berbeda kalau semuanya saya ingin mengatakan begini kita membaca karya sastra Indonesia benar-benar karya sastra Indonesia yang menulis orang Indonesia itu kan kultur budayanya pasti ya settingnya di Indonesia jadi ataupun begini settingnya di luar di luar Indonesia lah katakanlah seperti kita paham sastra Indonesia baru-baru ini kan sangat banyak gitu ya yang mengambil setting di luar negeri tapi kan yang diceritakan adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri di Mesir gitu semuanya semuanya dalam novel ayat-ayat cinta gitu ya baik satu dua dan seterusnya kemudian karya-karya penulis lain yang menceritakan kehidupan orang Indonesia yang ada di di barat nah itu meskipun mereka ada di luar negeri tetapi karena penulisnya adalah orang Indonesia maka nuansa Indonesia nya budaya Indonesia nya itu masih sangat kental dan bagi orang Indonesia ataupun pembaca Indonesia ya tentu sangat mudah dipahami begitu nah berbeda halnya ketika orang asing ataupun orang barat menulis gitu ya yang di barat ya tentu nuansanya berbeda dengan sastra yang ada di Indonesia nah orang barat pun kalau menulis tentang Indonesia settingnya di Indonesia itu pasti nuansa budaya baratnya itu juga sangat-sangat kental itulah itulah sebabnya begitu ya pemahaman terhadap latar belakang ataupun background daripada penulis itu terkadang memang tidak bisa dipisahkan daripada apa yang dihasilkan di dalam karya sastra itu sendiri nah para mahasiswa ini ada buku yang sangat penting ya anda sebagai mahasiswa di semester lima ataupun tujuh atau enam ya yang sudah mengambil mata kuliah literary criticism atau kritik sastra ini perlu dibaca jadi buku ini adalah buku kritik sastra ya prinsip-prinsip kritik sastra oleh Profesor Rahmat Joko Pradopo ya buku ini buku sudah lama karena ini buku saya beli tahun 1999 ya saya mahasiswa semester lima ya waktu itu dan disini ada pemahaman meskipun ini bercerita tentang sastra Indonesia tetapi sekali lagi kaitannya dengan kritik kaitannya dengan penilaian terhadap karya sastra itu sama jadi ini perlu dibaca sebagai pemahaman dasar bagaimana kita melakukan kritik sastra meskipun suatu saat nanti kalau kalau semuanya kita ingin mengkritisi sastra Inggris pemahaman ini menjadi sangat penting dan buku ini buku yang paling mudah didapat gitu ya artinya Anda bisa membaca di perpustakaan atau bahkan mungkin masih bisa membelinya di toko-toko buku di susah langkensi ataupun di taman pintar dan lain sebagainya begitu ya kemudian yang kedua buku kedua yang perlu Anda baca juga begitu ya itu Paradigma Sosiologi Sastra oleh Profesor Nyuman Kutaratna ya bukunya seperti ini ya ini juga sangat penting gitu di dalam kita memahami kontektualitas kaitannya antara karya sastra dengan apa namanya dengan masyarakat yang melatar belakangi karya sastra itu lahir ya nah kembali lagi pada prinsip kritik sastra ya saya ingin menekankan bahwa kemarin ya saya sudah menyatakan bahwa kritik sastra itu atau melakukan suatu kritik sastra itu adalah melakukan penilaian ya mungkin juga bisa dikatakan sebagai adjustment atau justifikasi begitu ya tetapi kita harus paham bahwa di dalam menjustifikasi itu harus ada landasan teoritis gitu ya yang menjadikan kritik kita itu memiliki makna gitu ya atau memiliki unsur-unsur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan begitu nah yang kedua kritikus itu kadang juga dipengaruhi sekali lagi tadi saya sebutkan oleh latar belakang penulis ya jadi kalau kita melakukan sebuah kritik sastra ini suatu novel sempamanya ya kita ingin mengkritisi saya yang paling mudah saja dan mungkin paling populer apa di kalangan mahasiswa itu sastra Indonesia ya tentu karya Habibur Rahman ya ayat-ayat cinta katakanlah gitu nah kalau kita ingin mengkritisi suatu karya sastra begitu ya meskipun itu ada unsur-unsur subjektifitas ataupun apa namanya unsur-unsur penilaian bebas dari kita sebagai kritikus itu kita harus menjauhkan hal-hal yang bersifat apa namanya justifikasi terhadap subjektifitas daripada pengarang itu sendiri jadi kalau kita memberikan penilaian ya kita harus benar-benar murni bertolak daripada kualitas ataupun apa ya istilahnya value yang ada di dalam karya sastra itu sendiri saya ingin mengatakan mungkin ini juga mungkin ini juga akan tidak tidak diterima oleh beberapa kritikus ataupun pemerhati karya sastra gitu kalau saya saya jujur saya sering mengatakan bahwa islamic literature itu adalah sebuah peluang nah ini juga saya katakan bahwa kalau kita melakukan kritik sastra itu nanti kita akan paham beberapa aliran-aliran pemikiran yang berkembang di masyarakat kita saya ingin katakan bahwa setelah reformasi tahun 1998 Indonesia itu mengalami sebuah kebebasan nah kalau sebelumnya pemikiran-pemikiran itu sudah digendalikan oleh negara dan kita sangat sulit membedakan gitu ya atau pada zaman Ordebaru itu katakanlah semuanya terkumpul pada nilai-nilai normatif gitu ya tidak boleh menyinggung sara tidak boleh menyinggung apa namanya yang kaitannya dengan ya sara ya suku ras agama dan lain sebagainya begitu ya dan semuanya itu sangat berhati-hati gitu hal itu dilakukan untuk menghindari adanya fiksi-fiksi ataupun benturan-benturan antar kelompok masyarakat bahkan menghindari adanya konflik-konflik pemikiran begitu ya itu sepanjang Ordebaru tetapi setelah 1998 ada reformasi di Indonesia ini kan akhirnya bebas begitu saja ya nah dari situlah kita sudah bisa melihat paham dan gerakan-gerakan kultural yang dilakukan oleh komunitas sesuai dengan nilai-nilai ideologis mereka saya ingin katakan ya sebenarnya kelompok A ini adalah golongan yang lebih general yang dalam tanda kutip mereka sering mengatakan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan secara universal ya contohnya adalah komunitas utan kayu semuanya ya kemudian yang kedua ada golongan lain yang disebut dengan apa ya komunitas yang mengusung nilai-nilai agama Islam FLP forum lingkar pena saya ingin mengatakan meskipun dua kelompok ini memiliki apa namanya fokus yang agak berbeda tetapi pada prinsipnya mereka memiliki ideologi yang berbeda yang berseberangan bahkan saya katakan kemudian mereka juga menggunakan kebudayaan salah satunya adalah karya sastra itu sebagai media untuk menyebarkan gerakan-gerakan ideologis yang ada di dalam karya-karya mereka kalau dibenturkan dua ini pasti selalu bertentangan begitu kenapa yang satu menggaungkan kebebasan yang satu menggaungkan nilai-nilai normatif nilai-nilai normatif khususnya yang dikemas dalam nilai-nilai agama Islam saya ingin singgung yang menarik yang kaitannya dengan karya sastra islami FLP forum lingkar itu kan sebuah gerakan atau sebuah komunitas para penulis ataupun sastrawan yang ada di Indonesia yang melakukan banyak kegiatan di luar sastra juga nah mereka ini memiliki ciri khas basic ataupun prinsip-prinsip yang mendasari gerakan mereka adalah nilai-nilai agama makanya bersastra atau menulis karya sastra itu bagian daripada dakwah jadi dakwah by pen ada seorang kritikus dari Malaysia mengatakan bahwa gerakan FLP ini adalah komunitas yang melakukan dakwah dengan pena nah ini menarik begitu ya karena apa karena kalau kita merujuk lagi kepada fungsi sastra menurut Horace ya atau Horace di dalam bukunya René Wallach and Warren itu disebutkan bahwa fungsi karya sastra itu adalah dulce et utile ini yang perlu kita ingat dan apa yang dilakukan oleh komunitas FLP itu ya sesuai dengan fungsi karya sastra itu yang pertama menghibur kemudian yang kedua mendidik ya dulce et utile jadi memberikan hiburan atau amusement atau entertainment kemudian yang kedua itu memiliki nilai-nilai normatif nilai-nilai pendidikan dan itu sudah dilakukan oleh para sastrawan yang tergabung di dalam FLP jadi tidak ada salahnya dengan apa yang mereka lakukan di dalam bersastra begitu karena itu memang tujuan inti dari bersastra itu seperti itu ada sesuatu yang ditawarkan kemudian yang kedua dari golongan kiri saya katakan kiri ya komunitas utan kayu semuanya mereka lebih menghargai pada prinsip-prinsip freedom of expression kemudian freedom of space begitu ya yang yang saya kalau sebutkan saja katakanlah gunawan Muhammad ya kemudian sastrawan yang yang lebih mudah lagi ada ayu utami dan banyak lagi yang tergabung di komunitas utan kayu kalau kita membaca karya-karya ayu utami dibenturkan dengan karya-karya asmana dia golagong atau helvitiana rosa dan juga siapa habibu rahman elisi rozi itu kan jelas jauh berbeda kenapa karena ayu utami menggabungkan kebebasan kita baca novel saman gitu semuanya tokohnya sangat bertentangan jauh dengan apa namanya yang dipegang fahri gitu di dalam novel ayat-ayat cinta sangat jauh berbeda begitu dan saya katakan ya saya sebagai kritikus sekaligus saya sebagai ilmuwan dan saya sekaligus sebagai seorang muslim yang tertarik di apa namanya karya sastra islami saya ingin mengatakan bahwa karya habibu rahman memiliki nilai-nilai lebih jauh lebih bermanfaat dibandingkan karya-karya ayu utami saya bisa katakan seperti itu kenapa karena saya seorang muslim saya punya prinsip-prinsip disitu ada nilai-nilai yang ditawarkan yang disampaikan oleh habibu rahman elisi rozi nah dari dua golongan komunitas ini kemudian dikerucutkan lagi kita bandingkan dua penulis kemudian kita kerucutkan lagi ke spesifik dua karya karya sastra novel dua novel kita sandingkan itu mereka sudah gontok-gontokkan sendiri tidak perlu di apa namanya tidak 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 perlu di apa namanya kita kupas secara menyeluruh disitu itu sudah-sudah ada pertentangan sendiri disitu nilai universal yang dijadikan apa namanya prinsip dasar itu ya sama sebenarnya mereka ingin mereka ingin menawarkan kebaikan-kebaikan tapi kebaikan dengan landasan ideologis yang berbeda itu menghasilkan sesuatu yang berbeda saya tidak ingin mengatakan atau mungkin komunitas hutan kayu tidak mau dikatakan kalau mereka gerakan mereka itu salah artinya tidak sesuai dengan nilai-nilai apa sebenarnya yang saya sebutkan tadi novelnya Ayu Utami tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran mereka tidak mau dikatakan itu karena mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Ayu Utami itu benar menurut nilai-nilai universal yang mereka pahami tapi kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat cinta nilai-nilai yang ada dalam karya sastra Habibur Rahman El Sirozi dengan muslim itu kan pasti jauh Habibur Rahman ini memberikan nilai-nilai yang praktis nilai-nilai pendidikannya itu jelas nilai-nilai kehidupan sosialnya itu panduannya itu sangat sangat jelas itu mengapa karya Habibur Rahman ini sangat diterima oleh masyarakat di Indonesia di Malaysia di Brunei Darussalam atau di negara-negara yang banyak muslimnya karena memang pas gitu ya sesuai dengan keinginan ataupun impian ya apa namanya komunitas muslim gitu menjadi seorang pribadi yang bagus itu ya yang pinter yang tertib ibadahnya yang rajin yang memiliki semangat hidup memiliki optimisme nah nilai-nilai kebaikan itu sangat banyak gitu kalau kita kupas di dalam karya-karya yang ditulis oleh Habibur Rahman El Sirozi ya meskipun mungkin ya saya katakan di golongan kiri komunitas hutan kayu itu mungkin ya ada nilai-nilai kebaikan sebenarnya tentang kebebasan individu gitu ya dalam mengekspresikan pemikiran dalam mengekspresikan apa namanya gagasan-gagasan iya memang ada gitu tetapi dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari mungkinkah gitu ya seorang anak muda hidup seperti yang digambarkan dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam karya ayu utami begitu seorang perempuan begitu seperti itu itu secara nilai-nilai normatif masyarakat Indonesia itu jelas tidak 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 bisa diterima begitu dan itu banyak melahirkan friksi-friksi melahirkan pertentangan-pertentangan yang justru bukan membangun tetapi justru merusak apa namanya generasi itu sendiri ya selanjutnya selanjutnya meskipun meskipun kita sudah paham nih bahwa masing-masing penulis itu memiliki memiliki apa namanya background ideologis yang berbeda-beda tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa menjustifikasi itu secara subjektif dari pengarangnya sekali lagi fokus utama kita adalah karya sastra itu sendiri itu menjadi hal penting bagi para mahasiswa yang nanti akan melakukan kritik suatu karya sastra kita harus benar-benar objektif dari nilai karya sastra itu sendiri dan ini yang perlu dipahami seperti tadi saya katakan saya membandingkan dua sastrawan Habibur Rahman El Sirozi dan juga Ayu Utami saya ingin mengatakan bahwa latar belakang penulis itu sangat besar pengaruhnya terhadap hasil karya yang ditulis dalam karya sastra itu Habibur Rahman El Sirozi itu lulusan Mesir backgroundnya adalah pesantren kita bisa membaca itu karyanya seperti apa begitu ya meskipun saya tidak bisa mengatakan 100% orang yang backgroundnya pesantren orang yang dari Mesir kemudian nulisnya juga akan sama dengan Habibur Rahman El Sirozi ya tidak 100% tapi sudah jelas bahwa pengalaman hidup Habibur Rahman itu pasti mempengaruhi dari apa yang dia ekspresikan dalam karya sastranya dan kemudian yang kedua Ayu Utami dia pernah berkelana kemana-mana terutama di Barat hasil karyanya juga seperti itu jadi pengalaman hidup pengarang itu sangat besar pengaruhnya gitu ya di dalam mengekspresikan pemikiran-pemikirannya di dalam karya sastra yang dihasilkan begitu dan siapapun saya pernah menceritakan di dalam mata kuliah yang lain begitu ya bahwa latar belakang pengalaman atau pengalaman seorang pengarang itu pasti tidak tidak lepas dari apa yang diekspresikan dalam karya sastra itu karena apa yang dituliskan dalam karya sastra itu ya ekspresi dari pengalaman batin pengalaman apa ya saya katakan mungkin pengalaman spiritual gitu ya yang yang pernah dialami oleh pengarang itu sendiri dan itu sangat penting juga gitu dipahami oleh seorang mahasiswa atau seorang kritikus gitu ya di dalam memahami karya itu secara komprehensif gitu ya jadi beberapa aspek itu apa namanya sangat-sangat penting gitu makanya sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa untuk menjadi kritikus sastra atau suatu karya sastra itu aspek-aspek itu harus benar-benar dipahami ya tentunya teori-teori terkait dengan kesastraan itu juga menjadi modal dasar kan bagi bagi kita untuk menyusun suatu esaya ataupun suatu produk kritik sastra begitu nah itu saya kira teman-teman mahasiswa dan sahabat Indonesia sekalian begitu ya pemahaman sedikit tentang kritik sastra ya kepada teman-teman mahasiswa silahkan dibaca minimal dua buku ini gitu ya untuk mengantarkan diskusi kita nanti pada saat kita melakukan kuliah tatap muka langsung lewat zoom ataupun lewat google meeting ya jadi nanti kita bisa berdiskusi disitu kalau apa namanya anda sudah membaca beberapa referensi yang saya berikan yang dua buku ini minimal gitu ya itu anda akan memiliki gambaran gitu ya bahwa aspek kedekatan antara karya sastra dengan masyarakat itu sangat sangat luas begitu dan dari situlah kita mulai menyadari gitu ya bahwa fungsi sastra di dalam andil di dalam membangun masyarakat itu sangat sangat besar sehingga ada motivasi tersendiri bagi kita untuk terus belajar terus membaca karya sastra sehingga kekayaan intelektual kita kekayaan pengalaman hidup yang kita dapatkan dari membaca karya sastra itu akan menginternalisasi juga di dalam diri kita dan sebagai ilmuwan atau sebagai skolor di bidang sastra itu juga kita akan memberikan apa namanya kemampuan lah pada diri kita untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap karya sastra yang tersebar di negara kita atau bahkan di dunia untuk sastra inggris tentunya kita bisa memberikan penilaian-penilaian terhadap karya sastra yang ada di inggris dan juga mungkin juga bisa diambil manfaatnya untuk kita implementasikan di dalam kehidupan masyarakat kita itu saya kira untuk mata kuliah kita pada sore hari ini sekali lagi terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat meskipun suasana tidak kondisif karena covid-19 masih terjadi di negara kita kita hanya bisa selalu berdoa mudah-mudahan wabah ini segala berakhir dan kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka secara langsung di kelas karena itu akan memberikan spirit yang berbeda bagi kita semuanya jangan lupa untuk membuat pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih